Selamat sore, saudara-saudara, mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah sikapahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai perkuliahan Dengan topik hari ini adalah tentang bahan penghantar padat. Ya sudah, di layar. Oke, definisi penghantar adalah suatu benda yang berbentuk lukam ataupun non-lukam yang dapat mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik yang lain. Penghantar dapat berupa kabel penghantar dengan serubung isolasi atau kawat. Jadi yang, apa namanya, istilah kabel atau kawat, ini berbeda ya. Oke, saya kembali lagi. Maaf. Dan penghantar, kembali lagi. Jadi penghantar yang berupa kabel, itu biasanya ikon istilah kabel ini pasti dikaitkan dengan memiliki isolasi. Sementara kawat, kawat ini adalah penghantar yang tanpa isolasi. Oke, ini saya terputus ini sambil mengadmit teman-teman Anda yang sedang join masuk. Kembali lagi ke sini satu. Jadi ini tidak ada masalah tentang definisi penghantar. Menghantarkan berarti menyampaikan dari satu titik ke titik yang lain. Begitu kan ya, artinya yang begitu. Jadi, ini namanya penghantar Anda dari, apa namanya, mungkin ada yang dari SMA, dari SMK. Kemudian, apa namanya, kemudian Anda di dalam sebuah perjalanan studi. Ini namanya perjalanan studi. Kemudian, ya saya ini adalah, saya dan teman-teman kolega di dosen begitu, menghantarkan Anda. Media ini, berarti saya media, media Anda menempuh suatu, apa namanya, tujuan. Saya harapkan ada tujuannya sangat besar, maksudnya, ya masing-masing semua punya tujuan yang besar, ya. Apa namanya, memiliki kekuatan. Nah, kekuatan untuk mencapainya, kan. Nah, ini jalannya, kan. Ini jalannya, ini proses alurnya. Jadi, Anda harus pahami di sini, di dalam kehidupan pun juga sama, ya. Di dalam kehidupan, penghantar itu, ya melewatkan, seperti jalan begitu, tempat media untuk Anda melalui dari A ke B. Dari origin to destination, dari asal ke ke tujuan. Kita lanjutkan. Ini satu dulu, ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa jenis bahan pengkonduktor. Bahan yang digunakan sebagai konduktor harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, memiliki konduktivitas cukup baik. Ingat, konduktivitas yang tempoh hari kita bahas, ya, sedikit. Ya, hari ini kita memang membahas namanya konduktivitas, ya, mengenai resistivitas. Konduktivitas, itu satuannya apa? Minggu lalu, kalau yang masih ingat. Satuannya adalah kebalikannya hambatan. Ya, hambatan, saya mengingatkan lagi. Hambatan itu kan, notasinya, itu kan R. Nah, saya buat R ini biar gampang. Nah, harinya kan ada R kecil gitu ya. Biar memudahkan menulis ini, ya, naga. R, itu hambatan, itu berbanding terbalik dengan konduktivitas. Satuannya kalau R itu ohm, satuannya begini, ya. Itu hambatan. Nah, sementara konduktivitas ini, ini satuan dari hambatan, ya, dari resistansi, ini tatuannya. Sementara konduktivitas, satuannya ini adalah mo. Nah, yang terbalik. Satuannya mo, ini untuk konduktivitas. Ini om, kalau omega, begitu ya, kalau diprononskan, ya, apa, di ucapkannya, di ucapkan, nah, ini mo. Nah, seperti ini. Ini adalah, apa namanya, konduktivitasnya juga harus cukup baik. Oke, itu syarat-syarat dari kita bisa menyatakan. Oke, maaf, ada sedikit gangguan. Oke, kita kembali lagi ya. Yang kedua, koefisien muai panjangnya kecil. Ya, jadi, harusnya semakin baik, ya, konduktor itu, jika dialirkan listrik, itu enggak menambah panjang. Harusnya semakin besar, ya, nambahnya ya, ya, nambah. Karena apa? Karena nanti, nanti kita bahas juga tentang yang namanya pemuaian. Ya, memuai sebenarnya, apa, beberapa benda itu kita harus tahu memuai, membesar, karena panas, ya, kan. Karena panas, pasti memuai. Air aja, ya, kalau Anda, misalkan Anda kena, Anda memasak air, gitu ya, memasak air. Kemudian, misalkan ukurannya, ukuran, ini, 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 ya, ini, ini, ya, ini, ya, ini, ya, ini, ini air. Nah, Anda, Anda taruh air pas dengan mulut, dengan bibirnya panci ini. Kemudian, Anda masak, Anda masak. Ini, air ini akan memuai, memuai itu meregang, ya, artinya dia akan kepadatannya menjadi, apa, volumenya bertambah, ya, kan. Nah, buktinya apa? Buktinya airnya ini akan meluap, kalau anak impas begini, ya, nah, ini dia akan meluap. Itu air, ya. Benda padat bagaimana? Gas bagaimana? Semua materi di alam semesta ini, jika diberi panas, akan bertambah volumenya. Nah, hanya saja, ya, itu tadi. Kita berada masing-masing yang nambahnya bisa besar, ya, kan. Contoh gas. Gas itu kalau dipanaskan, itu, apa, dia menambah volumenya lebih banyak. Oke, kemudian, ini koefisien muai panjangnya harusnya kecil. Kemudian, modulus kekenyalan. Ya, modulus kekenyalan itu, modulus yang, yang kapan-kapan itu, kita sempat, ya, kita coba bahas. Hubungan, modulus yang, ini, yang, itu hubungan antara, apa namanya, tekanan, ya, kan, F per A, kan, gitu. Nah, dibagi, apa namanya, k0, ya, k0 per A. Ya, jadi, ini adalah, apa namanya, hubungan antara, harusnya tidak elastis, ya, itu, gitu. Ya, artinya, elastisitasnya juga, apa namanya, rendah. Karena apa, kalau nanti, apa namanya, di, apa ya, ditarik, begitu ya, ditarik, kemudian tidak putus, ataupun ditekup, dan lain sebagainya. Nah, ini, ini, ini proses, apa, misalnya, nanti perancangan bahan, nanti, ya, disini sana. Baik, akhirnya itu, ini jenis bahan dan pemilihannya. Kemudian, kita lanjutkan, dengan, apa jenis bahan tadi, sudah, ini, ya, sekarang, nah, ini lokam. Lokam, di asas, itu, seperti tembaga, aluminium, si, begitu ya, jadi, artinya, ini benar-benar murni logam, ya, kan. Sementara, ada yang namanya logam campuran, atau, aloi. Aloi itu, logam dari tembaga, atau aluminium, yang dicampur dengan logam tertentu, dari logam jenis lain, untuk menimbulkan, atau, apa, meningkatkan, menurut efek, kekuatan mekanisnya. ya, ya, atau, juga, logam paduan, atau komposit. Nah, logam paduan ini, komposit ini, merupakan prosesnya, ya, jadi, ada dua, atau lebih jenis logam, yang dipadukan, dengan cara kompresi, misalkan. Kompresi itu, berarti, di-press. Di-press, begitu ya. Dua logam, metal, dua metal, begitu, di-press. Nah, ini, ini, di-press. Untuk mendapatkan, apa namanya, kekuatan keduanya, kan, begitu. Nah, contoh aja, kenapa, kita, kalau di kehidupan sehari-hari, anda kan membangun rumah, ngecor beton, begitu ya. Ngecor beton, tahu ya. Berarti, di dalamnya, ada apa? Ada besi, kan? Nah, besi itu kuat. Tapi, apa kelemahannya? Kelemahannya, kalau, anda, taruh di luar, begitu, anda coba pakai besi itu, nah, itu, dia, mengalami kurusi, mengalami, apa namanya, proses kimia ya, kena cuaca, begitu, dia berkarat. Oleh karena itu, agar dia, tetap, tapi, kalau anda memasang batu, memasang ini, memasang semen, campuran semen, abtor semen, dan sebagainya. Nah, kalau tanpa ada pengikat, besi, ya, hancur, ya, mudah, mudah, apa ya, lembek begitu ya, tidak punya otot. Nah, jadi, perpaduan antara besi, dan, apa, cor ini, pasir, krik, koral, dan semen ini, ini melengkapi, menutupi, kekuatan, kelemahannya, meningkatkan ke, apa itu, ininya, iya, ini, ini ke, ke sweep ini, ini ada yang, sweep siapa ini, saudara, baik, kemudian ada juga dengan, cara peleburan, melting, melting, berarti, dilebur, kemudian ada juga pengelasan, nah, disambung, kalau, seberarti kan, menggunakan pemanasan ya, pemanasan, berarti, oke, next, ya, ini klasifikasi dari konduktor, konduktor, karena, manusia, orang, ilmuwan, mencari terus, ya, ya, sama, Anda punya produk kan begitu ya, zaman dulu, produknya ya, cuma tembaga saja, tembaga, kawat, kawat saja, tadi ya, kawat itu dialirkan dulu ya, zaman dulu seperti itu, zaman, 1900, ya, 1900-an, antara itu kan, ya, sebelumnya sudah-sudah ada ya, 1880, Perang Kemerdekaan, setelah Perang Revolusi ya, Amerika itu, Amerika 1776, oke, ya, ya, di mana, setelah revolusi industri ya, revolusi industri berpindah ke Amerika, di Amerika juga, ya, ada yang namanya proses membangkitkan listrik, mungkin Anda akan mengenal yang namanya Thomas Alva Edison, Tesla, kemudian ada dan lain sebagainya ya, karena nanti akan muncul nama-nama yang berkaitan dengan kelistrikan, kan gitu, kawat dulu itu berupa kawat, ya, kawat yang di, ya, maaf, ditarik, begitu ya, ditarik dari satu jungan, nah ini klasifikasi konduktor, kita kembali lagi, yang pertama adalah kawat logam, kawat logam atau BCC, ini kepanjangan dari bare copper konduktor, kemudian ada AAC, all aluminium conductor, ya, ada kawat logam campuran aloi, ini contohnya AAC, all aluminium alloy pendakar, ya, aluminium itu prosesnya memang alloy ya, karena kalau aluminium murni, aluminium itu kan harus diproses memasaknya, kan harus dicampur ya, harus dicampur dengan material lain, agar dia bisa mengeras, ini makanya jenisnya aluminium alloy, jadi aluminium murni ya, kalau benar-benar murni, biji aluminium ya dimas, ya, ini juga, tidak bisa dibuat kecil begitu, oke, kemudian ada kawat logam empaduan, komposit, nah ini contohnya, kawat baja, berlapis tembaga, atau copper red steel, kemudian ada kawat lilit campuran aloi, yaitu kawat yang lilitannya terdiri dari dua jenis logam atau lebih, contohnya ACSR, aluminium, ini ketambahan satu, aluminium konduktor, konduktor, steel reinforced, ini ada beberapa klasifikasi konduktor, ini sebenarnya juga, saya membaca beberapa buku, di mana, agak benar, di Amerika begitu ya, jadi masing-masing perusahaan gitu, ternyata memiliki standar sendiri-sendiri, nah, sama nanti kan ini di Eropa, di Amerika, nah itu, ada aja nanti kan Anda lihat, jenis tolokan listrik itu ya, ini tolokan listrik, staker, staker itu, tolokan listrik, ini aja macam-macam, ada yang Jepang, ada yang Arab, ada yang USA, karena masing-masing punya, apa namanya, metode, tentu perusahaan yang menerbitkan, yang melakukan, ya, kemudian dilanjutkan, berdasarkan konstruksinya, konduktor, itu ada kawat padat, atau solid wire, di kawatnya pejal, kalau padat itu pejal, berpenampang bulat, ada juga kawat berlilit, kawat berlilit, kebetulan di sini, kawat berlilit, berarti kawatnya, apa, strength, atau twist, kawatnya ini, berpilin ya, bisa berpilin begitu, terdiri dari, 7 sampai 61 kawat, yang dililit menjadi, ini, ini, apa namanya, biasanya di, di mana, jalur distribusi, PLN, ya, kawatnya, Anda bisa coba, Anda perhatikan, kalau dilihat, bisa lihat, tidak dari, ya, mungkin, kalau sedang memasang, ya, mungkin, kalau sedang memasang, bisa kelihatan, tapi, sudah terpasang, kayaknya, tidak terlihat, tidak, ini, sudah jarang, ya, ini, sudah jarang, kawat berlilit, karena, ini, semua kawat ini, merupakan, ya, kawat, tadi, sudah dijelaskan di awal, kawat itu, konduktor, tanpa, tanpa, isolasi, ya, ini, benar-benar, apa ya, tembaga, atau, apa ya, isinya itu, aja, kan, kemudian, ada kawat berungga, polo konduktor, adalah kawat berungga, yang dibuat, untuk mendapatkan, diameter, yang, besar, kenapa, Pak, kalau dirungganya, ini, ada, salah satu alasannya, kawat berungga, kenapa, harus ada rungganya, kan, ini, jadi, kawat itu, nah, ini, kawat itu, semakin besar, semakin besar penampangnya, begini, arus itu, malah masuk, ya, arus masuk itu, malah justru mengalir, yang di pinggir-pinggir, ini namanya, eddy current, jadi, di pinggir-pinggirnya sini, ini namanya, efek eddy current, terus, buat apa tengahnya, kan, gitu, nanti, buat apa tengahnya, malah justru, membuat, sia-sia, kan, akhirnya, orang membuatlah, yang namanya, kawat berungga, memang, memang sengaja, kawatnya ini, dilupa, apa, semacam seperti pipa, pipa yang, sepanjang, kan, kita lanjutkan, kemudian, berdasarkan isolasinya, nah, ya, jadi, tadi beberapa konduktor, ada, sekarang, koisolasinya, berarti, yang pertama, ini kawat ya, konduktor telanjang, berarti, ya, memang tidak, ya, tidak kelihatan, kawatnya tersebut, tapi, jangan salah, ada yang namanya, email, nanti kalau, kita lihat, email, email, misalnya begini, email, kawat, email, bukan, email, email-nya, internet, bukan, ya, jadi, kawat, email, kawat, email, ini biasanya, ya, kawatnya begini, saya ilustrasikan, ini, ini, ini kawatnya begitu ya, nah, kawat ini, dicat, ya, dengan warna mirip, seperti tembaga, gitu, nah, dengan marah, dicatnya, dicat dengan warna mirip, seperti, tembaga, misalkan, warna mirip, seperti ini, nah, begini, jadi, ini, sebenarnya, cat, begitu ya, nah, Anda bisa temui, di mana, di gulungan trafo, motor-motor, nah, itu, kawat email, yang dipakai, jadi, gimana ini, ya, dikupas dulu, Anda pakai, cutter, begitu, yang Anda kepas, nah, ini dikerik, kalau bahasa jawanya, kepas, agar kelihatan, dalamnya, nah, baru, Anda bisa, sambungkan, begitu ya, nah, itu, Anda, biasanya, dibuat, untuk, gulungan motor, 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 pumpa listrik, pumpa air, pumpa air, atau, apa namanya, kulkas, kompresor itu, kan, di sana, kan, ada, motornya, itu, namanya, kawat email, jadi, ini, benar-benar, kawat yang telanjang, tidak ada, isolasinya, sama sekali, kawat telanjang, Kemudian konduktor berisolasi Nah ini termasuk Kawat email ini sebenarnya Meskipun namanya kawat Ini kalau zaman kecil saya Ini digunakan untuk intercom Jadi dulu itu Antara rumah itu Kita bisa berkomunikasi Antara tetangga Nah rumahnya kan Ada jarak-jaraknya begini Nah ini pakai kawat email Satu kabel saja Satu kabel ke tetangga sebelahnya Sama seperti Apa namanya HT tapi menggunakan kawat Itu namanya intercom Tapi sudah zaman dulu Sekarang sudah tidak zaman lagi Konduktor berisolasi Ini contohnya kabel Kabel twisted Kabel twisted berarti kabel berpilih Kabel twisted ini bisa Anda temui Di kabel UTP Ya UTP itu kabelnya Networking gitu ya Kabelnya apa namanya Kejaringan Kejaringan UTP UTP Kabel UTP UTP Twisted di dalamnya Ada Apa namanya Delapan kabel Berpasang-pasangan Delapan kabel Berpasang-pasangan Yang berpilih Berpilih begini Berpilih begitu ya Twisted Ada juga ini contohnya Ada kabel N-J-Y Tadi Kode Kode dari zoom ini Memang Saya sengaja menamakan kabel N-J-A N-J-Y Memang kode ini Kode sebuah kabel Di kabel N itu tembaga Ini N itu tembaga J itu Dikasih Isolasi PVC Kemudian J-nya satu lagi Isolasi Jadi ada Double Isolasi Ini namanya N-J-Y Kalau N-J-A 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 itu N Itu tembaga J Isolasi A itu tunggal A-nya ini tunggal Jadi Ada yang kawat tunggal Gitu ya Jadi Anda membelinya itu Satu gulungan Begini ya Satu gulungan Gitu Itu Merupakan Kawatnya Isinya Apa Tunggal Gitu ya Satu aja Lupa Kenapa kok Gak praktis Begitu Untuk tujuan tertentu Masing-masing punya Kebutuhan sendiri-sendiri Mungkin Anda Terbiasa dengan Kawat N-J-M Gitu ya N-J-M Nah Kawat yang Apa namanya Multi Ada banyak Satu kabel Satu kabel Ada beberapa Ada tiga Ada dua Kan gitu ya Tiga Ada dua Apa namanya Isinya Empat Juga Macam-macam Sesuai dengan Kebutuhan Nanti Kebutuhan Di Lapangan Seperti apa Oke Kita lanjutkan Nah Ada karakteristik Dari konduktor Ada dua Yaitu Kekuatan mekanik Jelas ya Jadi Kekuatan mekanik Diukur dengan Modulus yang Kekuatan Tarik Tekan Kemudian Apa namanya Ya terhadap Panas Panas Terhadap Apa namanya Panas dan dingin ya Karena kabel itu kan Kabel itu kan Ya posisinya Kabel itu kan Posisinya bisa Dimana-mana Artinya Udara bebas Berarti ya Kena terik matahari Panas Kena hujan Seperti sekarang ini Musim hujan Nah ini Harus dingin Ini juga harus memiliki Daya tahan Nah isolasinya Jangan sampai Anda Ada beberapa Pabrikan begitu ya Ada beberapa Pabrikan Itu Yang memiliki Oh Ya saya belum Ini ya Recording ya Sudah Sudah record Saya kira Lupa Ya ini Apa namanya Yang tidak tahan Dengan panas Dingin Kemudian Ada juga Yang Di dalam air Misalkan Ya harus kuat Dengan misalkan Di air garam Begitu Ada kabel yang Tahan terhadap Kurusi Entah itu asam Misalkan di daerah Pegunungan Begitu ya Itu Berbagai macam Jenis Kekuatan Melanik Sementara Kekuatan listrik Biasanya Dihukur Contohnya Arus Kemampuan Arusnya Yang tewas Kemampuan Tegangan Tegangannya Berapa Masing-masing Pemimpin Ibar Ini resistivitas listrik Nah ini Pasti Ada yang namanya Sebuah hambatan Kan Di sebuah kabel Bahkan hidup kita Mengalami Yang namanya Juga hambatan Hambatan Gak ada Yang hidup Gak ada hambatan Muda Buya-buya Tua Kaya raya Mati Masuk surga Saya kira Itu Hanya sebuah Impian Ini Pasti Memiliki Sebuah Hambatan Hambatan itu Dipengaruhi oleh Apa? Dipengaruhi Roh Roh itu Tahanan jenis Sebuah hambatan Kemudian Panjang Semakin panjang Hambatannya semakin Besar Betul gak? Bener gak? Iya Jadi Apa namanya Listrik itu Kalau kabelnya Semakin panjang Anda Anda yang harusnya Cuma Nyambung Satu meter Anda Ini sayang pak Daripada Motong Itu menghasilkan Hambatan Kemudian Penampang Nah penampang Berbanding terbalik Dengan Penampang Jadi Ini sama Seperti jalan Penampang itu Luasannya Sama seperti jalan Kalau Kalau jalannya Nah ini Anda bandingkan Anda Di Mengalami Di suatu Jalan sempit Sama jalan Tol Dalam Busar Mana yang Bebas Hambatan Ini meskipun Jalan tol Tidak bebas Anda tetap Harus melayar Ini Ini saya kira Ini ilustrasinya Jadi Berbanding Terbalik Dengan Luasan Semakin Luas Hambatannya Kecil Semakin Ini Ini Makanya Berbanding Terbalik Ini Ini Semakin Besar Hambatannya Semakin Kecil Nah Kalau Semakin Panjang Ini Semakin Panjang Ini Berbanding Urus Berbanding Panjang Maka Hambatannya Juga Semakin Besar Terbalik Nah Nah Saya kira Ini Waktu Pelajaran SMP Kalau Masalah Ini Pasalah Berbanding Urus Berbanding Terbalik Nah Oke Ini Saya kira Mengulang lagi Pelajaran IPA Waktu SMA SMP Begitu Tentang R Sama Dengan Rho L Per A Next Saya menunjukkan Ya Nah Ini Hubungannya Dengan Tadi Sudah Di depan Kita singgung Namanya Koefisien Suhu Jadi Besarnya Perubahan Tahanan Terhadap Perubahan Suhu Artinya Semakin Suhunya Besar Maka Hambatan Itu Juga Semakin Bertambah Nah Ini Kalau Bisa Koefisiennya Yang Kecil Suhu Yang Tinggi Misalkan Ya Tetap Bertambah Tetap Bertambah Tapi Jangan Sampai Terlalu Ekstrim Nampaknya Apa Kalau Dikasih Arus Besar Ini Akan Memuai Memuai Ini Juga Berbahaya Memuai Ini Bisa Meletus Terbakar Panas Terus Akhirnya Contohnya Nanti Itu Kalau Belajar Studi Instalasi Listrik Ada Batasannya Kabel itu Pasang pada Arus Berapa Arus yang Lewat Berapa Jangan Sampai Anda Kabelnya Kecil Arusnya Besar Nampaknya Seperti Jalan Sempit Anda Masukkan Dengan Truk Bus Yang Lebar Besar Pecah Jalan Itu Bisa Pecah Pecahnya Terbak Kalau Pecahnya Langsung Putus Alhamdulillah Artinya Bersyukur Kalau Ini Numpang Di Plafon Di Kayu Ada Kayu Kemudian Dia Tidak Langsung Tidak Langsung Apa Namanya Ini Misalkan Kayu Ini Kabelnya Tidak Langsung Ini Kabel Anda Pasang Di Atasnya Plafon Kayu Anda Mengkonsumsi Arusnya Besar Padahal Kawatnya Ini Tidak Tidak Besar Ukurannya Dimensinya Tidak Besar Akibatnya Ini Perlahan-lahan Memuai Memuai Panas Bisa Membakar Bisa Membakar Ini Akhirnya Membarakan Namanya Panas Membarakan Kayu Akhirnya Ikut Hati-hati Jadi Lihat Kebutuhan Beban Anda Ini Aman Sampai Anda Instalatir Atau Memasang Memasang Itu Lihat Kebutuhan Bisa Instalasi Bisa Terus Anda Pasang Seenaknya Atau Bukan Seenaknya Mengambil Keuntungan Margin Yang Besar Ini Nanti Saya Mau Pasang AC AC Berapa PK 1 PK Dipasang Kabelnya Pas-pasan Kecil Biar Dapat Keuntungan Ongkosnya Kalau kabel Yang kecil Diameternya Kecil Harganya Lebih murah Daripada Kabel Diameternya Yang Besta Anda Kalau Harus Payarkan Sampaikan Pak Ini harganya Sekian Atau Kemana Saya Artinya Harus Aman Safety First Anda Harus Memperhatikan Faktor Keamanan Amanan Pelanggan Kalau Pelanggan Tidak Aman Anda Tidak Dipakai Lagi Meninggal Pelanggan Ini Bisa Membawa Kematian Hati-hati Kalau Anda Tidak Memperhatikan Faktor Keamanan Oke Saya Lanjutkan Dengan Penamaan Konduktor Jadi Yang Tadi Ada Namanya N N Y Nah Ini Sebenarnya Ada Kodenya Yang Pertama N Tembaga N A Yang Kedua Isolasi Ada Y Isolasi PVC Ada Kode Tiba Dua Y Isolasi XLPE Kemudian Ada Selubung Selubung Itu Semacam Begini Selubung Itu Selongsong Ada Selongsong Ada Karet 2G Ada K Kemudian KL KWK Ini Saya pikir Ini Bisa dibaca Lagi Sudah Saya Bagi Di Di Grup Materi File Kemudian Ada Perisai Pita Baja Baja Pipi Jalinan Kawat Baja Kawat Baja Berlapis Seng Kawat Baja Bulat Dan Seterusnya Ini Kawat Baja Berbentuk Z Ini Berkaitan Dengan Properti Kayak Mungkin Anda Temui Juga Di Kawat Kabel Telepon Kabelnya Kan Ada Kawat Maksudnya Biar Kaku Ya Lupa Itu kan Fiber Sebelum Ada Fiber Kabelnya Telkom Kawat Tembaga Itu Sebenarnya Satunya Lagi Kawat Yang Kuat Kawat Apa Yang Campurannya Sama Ada Seng Ada Nickel Anti Aparat Kuat Untuk Untuk Mengkait Untuk Mengkaitkan Antara Satu tempat Satu lain Kalau Kawat Tembaganya Itu Sebagai Pengain Kawat Tembaganya Ini Lemah Kawat Tembaganya Itu Lemah Sehingga Bisa Kena Cuaca Kena Angin Ditarik Sama Angin Kawat Tersebut Bisa Bisa Tidak Berfungsi Tidak Y Saya Kira Itu Kita Lanjutkan Dengan Contoh Dari Penamaan Konduktor Misalkan Ini ada Kabel N Y Y N Y 4 Cross Ini X 4 Kali 6 Millimeter Millimeter Persegi Jadi Diameternya 6 0,6 Slash 1 KV Artinya Kabel Dengan 4 inti Ini 4 inti Ada 4 inti Berpenghantar Tembaga Masing-masing Menghantar Luasnya 6 Millimeter Persegi Berbentuk Bulat Pejar N Y Y Seperti Ini Ambilannya Seperti Ini Berbentuk Bulat Pejar Selubung Dalam Dan Selubung Luar PVC Jadi Ada Selubung Dalam Ini N Ini Tembaga Kemudian Y Ini Juga Ada Tembaga Yang Lain PVC Kemudian Y Yang Lain Lain Ini Ada Seperti PVC Jadi Apa Namanya Nah Ini Kemudian Tegangan Kapasitasnya Tegangan Pasa Ke Netral Jadi Kalau Ini Kemampuannya Dengan Dengan Pasa Itu Kalau Di Apa Yang Ada Apinya Begitu Ya Kalau Orang Ada Apinya Yang Berlistrik Karena Kabel Itu Harus Buang Ada Yang Netral Ada Yang Berapi Yang Berfasa Jika Kabel Itu Di Hubungan Antar Fasa Makanya Ini Menyatakan Kalau Fasa Dengan Netral Kemampuannya 0,6 Kilo Kol Tapi Kalau Tegangan Antar Fasa Dengan Fasa Ini Bisa Kemampuannya Satu Kilo Pol Antara Fasa Dengan Fasa Jadi Misalkan Saya Ilustrasikan Seperti Ini Kabel Kabelnya Ini Ada Empat Ya Dan Di Dimana Apa Namanya Misalkan Tiga Fasa Berarti Ini Sebagai Pengetahuan Sebenarnya Sebenarnya Ini Materinya Di TTL Tegangan Listrik Ini Ada Kawat Kabel R S Dan T Satunya Ini Netral Ini Kalau Di Distribusi Kan Kita Melihat Di Tiang Tiang Listrik Itu Tiga Sebenarnya Apa Namanya RST Ada Tiga Netralnya Dimana Pak Netralnya Biasanya Dibawa Di Tengah Tengah Misalkan Begini Gambarnya Kalau Tiang Antara Tiang Itu Kira Kira Begini Tiang Kemudian Kawatnya Ini Ada Tiga Ini Biasanya R S T Kenapa Karena Ada Konsumen Yang Membutuhkan Tiga Fasa Ada Ada Mesin Mesin Listrik Yang Membutuhkan Tiga Fasa Ada Yang Kebanyakan Satu Fasa Kalau Pak Saya Punya Pompah Listrik Pompah Air Di rumah Itu Cuma Satu Fasa Saja Anda Nanti Sama PLN Waktu Beli Begitu Nanti Dikasih T Sama N Ditarikan Ke Rumah Anda Tapi Ada Pelanggan Yang Membelinya Tiga Loh Harganya Apa Sama Yang Tidak Sama RST Ini Tiga Kabel Ini Diambil Langsung Ke Rumah RST Itu Ditarik Ke Rumah Itu Memang Pelanggan Yang Memang Industri Mungkin Ya Ketuan Industri Karena Ini Biasanya Motor 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 Listrik Yang Besar Tiga Fasa Motor Wading Tiga Fasa Besar Oke Jadi itu Contoh Sebuah Contoh Sebuah Dari NJY 4x6 Mili Kemudian 06 1 KB Kira Itu Selanjutnya Ini Ada Contoh Lagi Contoh Kedua N Apa Ini Contoh Kedua Belum NJM 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 Adalah Apa Namanya NJM 4x2 Mili Persegi Kemudian 300x500V Artinya Kabel Ini Merupakan Atau Memiliki Empat Inti Ini Ada Empat Ini Ada Empat Berpenghantar Tembaga N Ini Menandakan Bahwa Ini Adalah Tembaga Masing-masing Luasnya Adalah 2 Millimeter Persegi Penampangnya Ini Penampangnya Luasannya Ini 2mm Persegi Kemampuannya Apa Ini Penghantar Antara Fasa Ke Netral Itu 300V Tapi Kalau Antara Fasa Ke Fasa 500V Apakah Bisa Bisa Kan Begini Maksudnya Jadi Mana Ini Tulis Ini Anggap Paca Ini Yang Coklat Ini Adalah Ground Nya Gitu Ya Anda Menghubungkan Ini Kesini Boleh Bisa Ini Kemampuan Batasnya 300 Oh Gitu Ya Kemudian Kalau Anda Menghubungkan Ini Kesini Ya Ini Yang Ini 300 Yang Kawat Hitam Dengan Yang Kuning Nah Ini Akan Bisa Mencapai 500 Batas Kelampannya Atau Dari Ini Kesini Ini Dengan Ini Kesini Ini Bisa Ya Jadi Ini Kok Bisa Begini Ini Sebenarnya Ciptanya Panjang Karena Di Sumbernya Sana Di Sumbernya Sana Itu Kan Posisinya Kawat Kenapa Ini Anggap Aja Gambarnya Seperti Inilah Lilitan Begitu Ya Lilitan Nah Ini Winding Ini Sebenarnya Disana Generator Di PLN Itu Generator PLN Nah Ini R S T Nanti Dihubungkan Secara Y Atau Delta Ini Tambahan Informasi Nanti Di Mesin Mesin Listik Mungkin Akan Lebih Jelas Nah Jarak Antar R S S Ini Nggak Sama Nggak Sama Maksudnya Siklusnya Nggak Sama Ini Selisih 120 Derajat Masing-masing 120 Ini Juga 120 Ini Juga 120 Jadi Ini Posisi Puncaknya Beda-beda Gambarnya Begini Saya kasih Warna Untuk R Warna Ini Nah Kemudian Untuk S Nah Ini Bergeser Sedikit Bergeser Sejauh 120 Derajat Anggap S Seperti Ini Anggap S T Nah Kemudian S Jadi R S T Yang T Nah Yang T Itu Begini Nah Jadi Nggak Pernah Bareng Nggak Pernah Bersama-sama Ya Ini RST Anda Mengambil Apa Mengambil Dua Makanya Tadi kan Berkenankan Boleh Anda Ngambil Dari Sini Sama Ngambil Dari Sini Boleh Oke Ini Tambahan Pengetahuan Tentang Apa Listriknya Karena Memang Kenapa Begini Nanti kan Cerita lupa Kabelnya Begini Begini Nah Ini Ada Dasar Kebelakangnya Kan Asal Masaknya Ya Baik Saya kira Itu Ya Sekian Dan Terima kasih Bisa Nanti Ini Kalau Masih Belum Jelas Atau Mau Dilihat Lagi Bisa Dilihat Melalui Channel Youtube Sengaja Buat Anda Yang Mungkin Tidak Bisa Bertata Muka Saat Ini Melalui Zoom Bisa Dimanfaatkan Channel Youtube Sehingga Bisa Kualitasnya Memakan Pulsanya Memakan Kuota Datanya Menjadi Lebih Hemat Anda Tinggal Resolusinya Dikecilkan Itu Bisa Tinggal Memilih Begitu Baik Silahkan Bertanya Saya Buka Pertanyaan Dari Anda Yang Mau Bertanya Silahkan Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Apakah Dari Setiap Jenis-jenis Bahan Konduktor Menentukan Kecepatan Distribusi Listriknya Ya Pak Kecepatan Ya Jelas Cepat Itu Berpengaruh Cuma Apa ya Namanya Jadi Begini Kayak Kemarin Saya Mengilustrasikan Seperti Jalan Ada Dari A Dari Tempat A Kemudian Ketempat B Begitu Ketempat B Dari A Ke B Kalau Semakin Lancar Berarti Kira-kira Gimana Kalau Tidak Ada Hambatan Seandainya Tidak Ada Hambatan Tidak Ada Hambatan Berarti Misalkan Begini Tidak Tidak Ada Hambatan Ya Ada Sedikit Begitu Kan Melancar Makin Cepat Seperti Jalan Tol Jalan Bebas Hambatan Tidak 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 Ini Bebas Hambatan Karena Bagaimanapun Tidak Ada Hambatan Itu tadi Kecepatannya Bagaimana Bisa Semakin Senis Bahannya Kan Beda-beda Ada Tembaga Itu Ada Almonium Yang minggu lalu Kita bahas Misalkan Tentang Resifitas Masing-masing Unsur Ada Emas Nah Ini Konduktor Yang paling Bagus Kemudian Di bawahnya Ada AG Tempera Kemudian Ada Tembaga Ada Almonium Menentukan Kecepatannya Nah Kalau Listrik Itu Gini Itu Tidak Signifikan Terhadap Apa Namanya Terhadap Data Begitu Ya Artinya Beda Dengan Data Beda Dengan Data Makanya Kenapa Di rangkaian Elektronik Itu Lebih Baik Dijenderung Menggunakan Konfusi Atau Konfusi Menggunakan Yang Di Dalamnya Emas Karena Memang Data Yang Dibutuhkan Adalah High Glow Begitu Ya Data Ini Informasi Sementara Kalau Listrik PLN Begini Yang Di Sekitar Kita Ini Yang Penting Ada Tegangannya Saja Tidak Ada Apa Yang Penting Ada Tegangannya Ini Tidak Perlu Ini Cacat Itu pun Tidak Ada Masalah Tidak 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 Ada Masalah Kenapa Nanti Nanti Di Dasar Elektronika Ini Harus Distabilkan Harus Disarahkan Tegangannya Harus Tetap Harusnya Tetap Jadi Kalau Sumber Listriknya Kalau Listrik Besar Masalah Kecepatan Tidak Signifikan Oh Ya Silahkan Saudara Masrum Silahkan Dibuka Anudnya Anudnya Saya kira Itu ya Saudara Jemi Bisa Cukup Jelas Untuk Menambai Saudara Jemi Tadi Untuk Logamnya Itu Juga Berpengaruh Tidak Pak Biasanya Kita Beli Untuk Kabelnya Ada Ukurannya Sekian Milimeter Untuk Tebal Tembaganya Yang Di Dalam Oh Ya Berpengaruh Berpengaruh Nanti kan Sangat Berpengaruh Jadi Di Rumusan Ini Makanya Di Rumusan Ini Berpengaruh Di Rumusan Ini Kan Jenis Tembaganya Dengan Penampangnya Semakin Lebar Nah Ini Penampang Dibanding Yang Ini Ambatannya Besar Yang Mana Yang Kiri Ini Kiri Ini Kanan Nah Besar Yang Mana Ambatannya Yang Kanan Yang Kanan Nah Coba Ini Ini Kalau Penampang Diter Besar Ambatannya Malah Justru Kecil Ingat Ya Jalan Jalan Raya Kalau Anda Jalan Yang Lapang Anda Mau Siksat Mau Ngapa Ngapain Mau Kencang Aman Cepat Lebih Lebih Lancar Kalau Jalan Lebar Lancar Tapi Kalau Jalannya Sempit Nah Ini Nanti Anda Makanya Di Jalan Perumahan Hati-hati Banyak Anak-anak Jalan Jalan Pelan-pelan Maksudnya Tidak Boleh Cepat Kenapa Ini Beresiko Karena Hambatannya Banyak Terima kasih Pak Baik Mungkin Ada Lagi Yang Lain Mau Bertanya Silahkan Ada Beberapa Waktu Lagi Saya Kira Itu Bisa Di Pahami Kalau Nanti Kalau Ada Pertanyaan Yang Belum Atau Bisa Di Grup Anda Juga Sampaikan Oke Saya Pikir Itu Saja Karena Ini Mohon maaf Jadi Ini Tidak Seseluasa Ketika Kita Offline Kita Bisa Sambil Makanya Ini Materi Ini Harusnya Sudah Bisa Dibaca Dulu Akhir Kira-kira Mau Tanya Apa Dan Sebagainya Jadi Kalau Bisa Pertanyaan Pun Sudah Disampaikan Dulu Misalkan Di Grup Pak Izin Bertanya Ini Baik Nanti Kita Akan Tahas Kita Ulas Kita Kasih Ilustrasi Gambar Disini Kan Lebih Mungkin Bisa Sedikit Membuat Bayangan Begitu Ini Waktunya Sangat Terbatas Berbeda Kalau Kita Offline Kalau Kita Masih Sambil Bercanda-canda Sambil Ngobrol Meresapi Materi Ini Memahami Saya Akhiri Kesempatan Kita Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Salam Satera Bagi kita Semoga Tetap Sehat Dan Tetap Produktif Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ya Sama-sama Pada Sama-sama 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 Terima kasih.